Musik Laila Turkodar itu malam seribu bulan, dimana terdapat banyak keajaiban yang kita sendiri kadang gak sadar gitu. Jadi sebaiknya kita isi dengan hal-hal yang baik seperti sadarus, itikaf di masjid, atau berbuat kebaikan dengan mengajak anak-anak yatim, memberikan sodakoh jariah, dan sebagainya. Kalau yang saya tahu menurut ulama-ulama bilang itu tiap tanggal ganjil, di bulan Ramadan. Malam Laila Turkodar itu malam seribu bulan, yang terjadi pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan. Musik Biasanya saya isi waktu-waktu senggang ya, karena kebetulan kan kalau Ramadan tetap hari kerja. Saya isi waktu-waktu senggang itu ya dengan baca Al-Quran, mungkin juga sholat-sholat sunnah. Musik Oh penting, penting. Karena bulan tentu di tahun selanjutnya kita bisa ketemu lagi Malam Laila Turkodar. Penting kalau buat agama, karena itu pahalanya banyak, emang, apa, banyak keberkahannya kalau di bulan Ramadan. Musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa mutiara parlemen yang berbahagia. Tidak terasa bahwa kita ini dalam berpuasa telah menginjak sepertiga dari yang kita lakukan. Yaitu sepertiga yang terakhir, dimana dalam kita berpuasa ini adalah yang kita cita-citakan bagaimana kita mendapatkan. Laila Turkodar, karena Allah Ta'ala berfirman, Laila Turkodri khayrum min alfisyahat. Laila Turkodar itu adalah lebih bagus daripada beribadah seribu bulan. Oleh karenanya kita yang sepertiga terakhir ini jangan disiasiakan. Jangan justru kita mengisibukkan diri dengan menyiapkan untuk berlebaran nanti. Tapi jangan lupa, sepertiga yang terakhir ini kita gunakan untuk beribadah pada Allah SWT. Munajat pada Allah SWT. Supaya apa? Doa-doa kita diterima oleh Allah SWT. Karena siapa yang mendapatkan Laila Turkodar akan diberi ampunan. Dan apa yang diminta oleh Allah SWT akan dikabulkan cita-citanya. Oleh karenanya kita siapkan diri untuk menyongsong sepertiga yang terakhir ini. Jangan justru mengendorkan dalam beribadah. Tapi mengencangkan diri bagaimana? Munajat pada Allah SWT. Sehingga di akhir nanti pada saat kita selesai bulan Ramadan. Kita betul-betul lepas dari dosa. Lepas dari kesalahan dan mendapatkan maafirah di Allah SWT. Kemudian kita juga akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Apa yang kita minta pada Allah SWT. Dari apa yang telah kita dapatkan dari Laila Turkodar itu. Oleh karenanya, marilah bersama-sama lebih mendekatkan diri pada Allah SWT. Moga-moga kita semuanya mendapatkan ridho dalam kehidupan ini. Mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang kita berbuat. Dan kita dijauhkan dari api neraka. Demikian barangkali para pemirsa, mutiara parmen yang berbahagia. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.